langit sore di kampung emang beda banget ya daripada di Jakarta temen-temen manis banget what's up men gue Arief balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian temen-temen mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya temen-temen ya amin 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 jadi temen-temen hari ini gue mau nge-review olisamping ultraline racing 2T temen-temen dan gue sangat-sangat seneng banget ketemu olisamping yang murah dengan tanda kutip enak temen-temen kayak gitu ini gue bocorin di awal aja nih bahwa olisamping ini enak banget mungkin ini olisamping murah pertama yang gue ajak untuk pulang kampung dengan kondisi gaspol temen-temen kayak gitu gaspol gue ya gak gaspol kayak orang kompetisi ya temen-temen ya ya paling jalan di 80, 70, 90, 100 ya kayak gitulah mungkin rata-rata di 70 sampai 80 temen-temen 80 km per jam itu rata-rata kecepatan gue kalau di jalanan kosong segitu temen-temen kayak gitu ya dan gue seneng banget karena artinya dengan bertambahnya satu koleksi olisamping murah terutama ya artinya semakin bertambah juga pilihan gue terutama kalian rookie-rukey atau joki-joki baru yang baru pegang motor 2TAC artinya bertambah lagi pilihan kita terhadap olisamping murah yang enak temen-temen kayak gitu oke yaudah temen-temen daripada berbahasa-bahasi bercang-cing-cong lebih baik kita langsung ke intinya temen-temen ya mungkin akan gue mulai dari spesifikasinya dulu temen-temen kemarin gue beli oli ini dengan harga Rp25.000an di Tokopedia mungkin ada yang di bawah Rp25.000an atau mungkin nanti bakalan naik di atas Rp25.000an mungkin saja terjadi tapi kemarin gue beli di harga Rp25.000an di Tokopedia isinya 800 mili lumayan banyak untuk oli dengan harga Rp25.000an material base-nya gue gak tau karena di botolnya gak ada dan di internet pun gak ada data sheet-nya temen-temen sertifikasinya Jasu FB kemudian aromanya ini gue agak seneng juga ya karena aromanya ini walaupun murah isinya banyak terus aromanya ini wangi temen-temen walaupun wanginya tipis ya walaupun wanginya tipis dan gue gak tau sebutannya apa tapi yang jelas aromanya enak ya kalau bisa gue bilang mirip kayak ini ya any any 2T smokeless lah nah itu gue gak bisa mendefinisikan aromanya tapi yang jelas dia wangi cuma kalau untuk ultralane racing ini wanginya tipis temen-temen tapi tetep wangi kemudian warnanya hijau gelap dan data sheet kinematic viscosity-nya kosong kayak gitu ya temen-temen ya karena gak ada data sheet-nya langsung kita bahas ke performanya aja temen-temen seperti biasanya temen-temen gue pake oli ini dengan 3 skenario pemakaian yang pertama santai kemudian macet-macetan dan yang ketiga ngebut-ngebut ala Jakarta nah ini kebetulan banget 3 skenario ini kemarin sudah gue kerjakan bahkan lebih dari hanya sekedar ngebut-ngebut ya ini kemarin gue pake touring Jakarta Purworejo temen-temen kayak gitu ya skenario pemakaiannya kemudian gue pake oli ini dengan setelan yang pertama setelan standar dan kedua setelan basah itu kemarin gue pake 10 ml per liter bensin temen-temen kayak gitu ya temen-temen dan hasilnya adalah untuk setelan standar inget ya setelan standar hasilnya seperti ini yang pertama respon mesin dari RPM bawah sampai tengah ini enteng dan lincah rasanya temen-temen enteng aja gitu pokoknya dan delivery powernya ini lembut jadi enak banget buat jalan santai dan respon mesin di RPM atasnya juga enteng termasuk enteng tapi napasnya menurut gue masih kurang greget sudah termasuk panjang tapi kurang greget temen-temen kemudian suara mesin agak kasar terus ketika mesin mulai panas tenaganya menurut gue agak berkurang konsistensinya temen-temen konsistensinya ya jadi kadang-kadang enteng kadang-kadang agak berat juga ini posisi setelan standar terus asapnya juga lumayan enak aromanya walaupun gue gak tau nama aromanya apa tapi enak gitu terus asapnya juga tipis temen-temen kayak gitu ya itu semua kalau pakai setelan standar doang oke kemudian untuk setelan basah 10-12 ml per liter bensin ini artinya setelan standar kemudian gue tambahin gue premix di tanki sebanyak 10-12 ml per liter bensin per talit ya temen-temen ya hasilnya adalah untuk tenaga di putaran bawah sampai tengah ini tenaganya enteng dan responsif oke dan yang kedua buat santai jadi lebih enak dan lebih enteng buat santai terus respon mesin di putaran tengah sampai atas juga bertambah enteng dan jambakannya juga enak dan menurut gue cukup nampol walaupun agak lambat ya naiknya tuh agak lambat tenaganya cuma di puncak itu sudah lumayan nampol temen-temen untuk oli dengan harga segini ya dan yang gue lebih salut adalah nafasnya yang panjang dan juga ketika mesin semakin panas maka performa mesin secara keseluruhan ikut naik juga temen-temen kayak misalnya itu respon mesin makin enteng terus jambakannya juga makin enak nafasnya terus nafasnya juga bertambah panjang dan juga tenaganya menjadi lebih stabil temen-temen ya berbeda dengan ketika pakai setelan standar itu mesin makin panas tenaganya makin gak konsisten gak konsisten ya bukan ngedrop ya gak konsisten tapi ketika pakai setelan basah ini lebih stabil dan konsisten kayak gitu terus suara mesinnya juga tergolong menjadi lebih normal ya bukan lebih adem enggak jadi dari yang awalnya kasar ketika gue pakai setelan basah menjadi lebih normal temen-temen dan asapnya pun tetap tipis temen-temen ini gue seneng banget asapnya tetap tipis kayak gitu dan untuk kerak mesinnya sudah kalian lihat sendiri itu termasuk tidak ada kerak ya tentunya tidak ada tumpukan kerak tetapi hanya noda gosong aja gosong kayak gitu oke dan kita lanjut ke bagian plus minusnya dan untuk kelebihannya yang pertama oli ini harganya murah murah banget sih enggak ya murah lah karena 25 ribu itu masih termasuk murah kemudian tenaganya masih termasuk enak dan nurut temen-temen ya nurut disini ya enggak enggak enteng banget cuma dia untuk jalan santai enak diajak ngebut juga masih mau definisi nurut tuh begitu menurut gue jadi diajak kemana aja diajak RPM berapa aja dia tuh mau aja gitu buat santai enak buat gaspol juga masih oke tapi enggak kayak oli-oli yang harganya 50 ribuan ke atas temen-temen inget ya hanya nurut bukan enteng banget bukan nurut dia enteng iya cuma enggak enteng banget gitu ya temen-temen ya sorry ini agak belibet kemudian yang ketiga asapnya tipis walaupun pakai setelan yang basah banget tapi asapnya tetap tipis kemudian aroma asapnya juga masih termasuk enak ya kenapa gue masukin ke poin kelebihan disini karena oli ini harganya murah temen-temen jarang ada oli murah yang wangi kayak gitu terus yang kelima oli ini isinya banyak temen-temen harga 25 ribu dapat isi 800 mili ini banyak kalian beli gocap atau 50 ribu dapat 2 botol kemudian dapat 1,6 liter ya itu bisa buat 2 bulanan temen-temen kalau buat harian doang kayak gitu temen-temen itu 5 kelebihan dari oli ini kemudian kekurangannya adalah yang pertama kerak mesinnya gosong ya sebenarnya kalau dihakimin oli ini gue hakimin bahwa olinya kok keraknya gosong ini sebenarnya agak kurang pantas temen-temen karena harganya yang murah cuma ya sudah gak apa-apa menurut gue kerak gosong itu ya termasuk kekurangan lah dari oli ini walaupun gak mayor ya itu hanya minor aja temen-temen hal kecil kemudian yang kedua dia masih jaso FB temen-temen tapi sebenarnya untuk oli yang harganya 20 ribuan menurut gue ya masalah sertifikasi itu nomor sekian ya temen-temen ya karena yang utama adalah olinya murah dan enak buat harian itu saja menurut gue kemudian yang ketiga minusnya adalah oli ini stoknya terbatas karena gue hampir belum pernah ketemu oli ini di bengkel-bengkel biasa temen-temen kalau oli-oli yang umum itu kan Evalupe Ijo Evalupe Pro Hidemitsu sama Motul paling mungkin 4 oli itu saja yang umum beredar di bengkel-bengkel kayak gitu temen-temen ya kemudian untuk perbandingannya nah ini akan gue bandingkan atau akan gue kasih perbandingan dengan beberapa oli yang harganya 20 ribuan ya temen-temen ya 25 ribu di atas dikit atau 25 ribu di bawah dikit oke yang pertama dengan gas oli racing ya yang gas oli tapi yang botolnya 500 mili itu kemudian ada Evalupe Ijo harganya sekitar sekarang ya 25 ribuan juga kemudian ada Eni Aired 2T Plus harganya kurang lebih 24 sampai 27 ribuan kemudian ada Wind Formula 2T ini harganya juga di sekitar 25 ribuan lah hampir 30 ada 4 perbandingan olinya temen-temen yang pertama dengan gas oli racing 2T kalau dengan gas oli racing gue lebih suka ultraline nya temen-temen tarikannya lebih enteng dan merata di semua RPM gitu ya temen-temen ya yang kedua dengan Evalupe Ijo dan kalau dengan Evalupe Ijo juga gue lebih suka ultraline nya temen-temen karena tarikannya lebih enteng dan napas atasnya atau jambakannya juga lebih kuat si ultraline nya temen-temen kalau dibandingin dengan Evalupe Ijo kemudian dengan Agib 2T Plus atau Any Airide 2T Plus ini kalau dengan Any Airide 2T Plus gue rasa mirip-mirip temen-temen sama-sama enteng terus setelan basahnya juga identik kekuatannya powernya identik tapi Any Airide 2T Plus punya asep yang lebih banyak ya asepnya lebih tebal dan isinya tetapi isinya lebih banyak si ultraline nya kayak gitu terus untuk Any Airide 2T Plus lebih gampang dicari lebih gampang dicari karena ada juga tersedia banyak di bengkel tapi gue pribadi lebih milih ultraline racing 2T nya temen-temen karena punya fitur-fitur yang lebih lengkap misalnya oli ini isinya banyak ya itu fitur temen-temen kemudian asepnya juga tipis dan kemudian asepnya sedikit wangi temen-temen jadi buat jalan-jalan di kampung itu masih lebih enak masih lebih sopan kayak gitu ya kemudian yang keempat dengan wind formula 2T kalau dengan wind formula 2T ini kalau posisinya sama-sama setelan standar lebih enak si ultraline racing nya temen-temen kalau setelan sama-sama standar ya tapi kalau pakai setelan basah gue pribadi lebih suka wind formula 2T nya temen-temen karena tenaganya lebih jos gandos respon mesinnya lebih apa ya lebih lebih sat-set gitu loh kayak gitu ya temen-temen ya mudah-mudahan bisa tercerahkan nih wah bang gue pilih oli A atau B atau ultraline bang nah ini udah gue jelasin 4 diantaranya temen-temen ya mungkin bisa jadikan mungkin bisa kalian jadikan sebagai pertimbangan oke kemudian kesimpulannya untuk oli dengan harga 20 ribuan gue bisa dapet performa yang super duper lengkap range harga 20 sampai 25 ribu gue dapet oli samping yang isinya 800 mili tarikannya enak setikan olinya juga gampang karena hanya pakai setelan standar udah enak enak banget malah kalau untuk harian terus asapnya pun tipis dan juga wangi temen-temen dan lain-lain itu semua udah cukup buat keperluan harian gue dan kalau ditanya rekomen gak bang oli ini buat dipakai di ninja rekomen gak bang untuk dipakai di satriahiyu atau viser atau reking jawabannya iya oli ini rekomen banget untuk dipakai harian kayak gitu ya temen-temen ya ada pun kemarin bisa gue pakai touring dan masih aman-aman aja ya menurut gue itu karena kemarin itu gue kasih beberapa penyesuaian di settingan olinya dan menurut gue itu cukup bikin repot sebenarnya temen-temen ya karena setiap habis isi bensin gue harus nuang 3 tutup botol atau 4 tutup botol atau 5 tutup botol dan begitu terus karena untuk menjaga apa ya kebasahan kelembaban kebasahan settingan gue biar basahnya tuh stabil gitu dan itu pun pakai riding style gue dengan settingan mesin gue temen-temen mungkin buat joki lain dengan riding style yang lain yang berbeda dengan gue dan dengan settingan mesin lain itu gue gak bisa jamin sebenarnya temen-temen karena yang gue liat-liat kalau joki lain itu touring itu ya mirip-mirip kayak balapan temen-temen gue liat di youtube aja anjir ini touring apa balapan gitu kencang-kencang banget gitu kalau olinya ipon mungkin atau motul mungkin bisa bisa ngimbangin nah cuma kalau si ultraland racing 2T ini ya gue sih agak pesimis tuh kalau ngimbangin kemauan joki yang seperti itu temen-temen kayak gitu ya itu touring menurut pengertian gue dan joki-joki sekarang kayak gitu temen-temen bisa dipakai touring cuma ya pakainya ya jangan gas polnya jangan abis-abisan menurut gue kayak gitu dan juga dipakai setelan basah temen-temen kayak gitu ya jadi olinya rekomen banget buat harian kalau untuk touring ya disetting disetting dulu lah dikasih penyesuaian lagi temen-temen kayak gitu oke men segini aja obrolan kita tentang olisamping ultraline racing 2T ini mudah-mudahan bisa mengobati jiwa-jiwa rakyat kita mudah-mudahan bisa mengobati keresahan kita tentang olisamping murah ya kan ya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan jajah kalian di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati